Di informasi selanjutnya, Bupati Kepulauan Talaut Nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip membantah terima suap untuk memuluskan sejumlah proyek. Ia juga ungkapkan penangkapan atas dirinya sebagai pembunuhan karakter. Jumat siang, KPK kembali memeriksa Bupati Kepulauan Talaut Nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip. Pada pemeriksaan yang kali ini, ia membantah sejumlah barang mewah yang dimilikinya adalah hasil gratifikasi. Dugaan suap itu disangkakan sebagai penyalahgunaan APBD tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya merasa penetapan persangka saya ini sebagai bentuk pembunuhan karakter. Saya dibawa dari Talaut tanpa barang bukti di tangan. Kobernat memberikan barang-barang itu, memberikannya bukan memberikan. Karena kalau memberikan saya sudah menerima, saya tidak pernah menerima barang-barang itu. Walaupun dia memberikan itu, dia senang dengan saya. Senang bukan suka. Jadi bedakan senang sama suka sama saya. 30 April silam, Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip terjaring operasi tangkap tangan KPK di Talaut, Sulawesi Utara. Usai penangkapan, Manalip langsung dibawa paksa ke Jakarta. Pia dari hasil penyelidikan, penyedik KPK memperoleh bukti. Sang Bupati dengan aktif meminta imbalan proyek dalam bentuk barang mewah. Diduga barang-barang itu diberikan oleh pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sebagai bagian dari V10% terkait dua proyek revitalisasi pasar, yakni pasar Lirung dan pasar Beo. Terima kasih telah menonton!